Oke, materi kedua, pembahasan latihan dua, jika 90 per K itu bilangan bulat, apakah K-nya juga bilangan bulat? Apakah dengan K lebih besar dari satu sudah menjawab? Atau K merupakan bilangan kelipatan, bilangan berima juga sudah menjawab? Atau harus dua-duanya, misalnya K lebih besar dari satu, bukan bilangan yang dapat membuat 90 per K tetap bilangan bulat, agaknya tidak kira-kira. Misalnya 1,5, 1,5 kan bukan bilangan bulat kan? Kan dia bilang apakah K-nya bilangan bulat? Misalnya kita ambil kalau lebih besar tapi bukan bilangan bulat, misalnya 1,5. Tapi 90 per K masih bilangan bulat, berarti K-nya bilangan bulat kan? Jadi dengan begitu, maka pernyataan satu saja tidak cukup. Bisa benar, bisa enggak? Tergantung nilai K-nya. Maksudnya, K-nya enggak bulat atau bulat pun bisa menjadikan dia bilangan bulat. Yang kedua, ambil K bilangan per 5, yang dapat membuat 90 per K bilangan bulat. Bilangan per 5 kan sudah jelas pasir bilangan bulat kan? Berarti K yang nomor 2, otomatis pasir bilangan bulat. Nah, bilangan yang bisa membuat 90 per K bilangan bulat, berarti ada beberapa bilangan, tapi enggak semuanya. Yang penting 90 per K-nya itu bilangan bulat, tapi K-nya itu, karena bilangan per 5 bisa diambil 2, misalnya 3, gitu loh. Yang menjadikan dia, K-nya itu berasal dari bilangan bulat. Berarti nomor 2 itu sudah memenuhi, tapi nomor 1 belum tentu. Ya. Ini jawaban yang B. Nomor 2. X, Y merupakan koordinat titik T yang berada pada bidang X, Y. Enggak tahu yang positif apa-apa yang negatif. Apakah T-nya terletak di koordinat 3? Koordinat 3 itu berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau kita gambar berarti, kan posisinya begini ya. Ini koordinat 3 ada di sini. Ini koordinat 3. Ini koordinat 3 di sini. Koordinat 1. Koordinat 1. Ini koordinat 2. Oke. Karena nomor 1 sudah bisa menjawab T adalah di koordinat 3 atau bukan. Jika X-nya 0, maka perpotongannya juga di Y sama dengan 0. Masukin aja coba X-nya 0. 0. Ini juga 0. Berarti Y kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 6Y. Berarti 6Y sama dengan 0. Berarti Y-nya harus 0. Nah, jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya 0. Berarti dia ada di tengah-tengah sini. Pastinya mau motong. Pesamaan kuadratnya terbuka ke atas. Karena hasil penyederhanaannya seperti ini. Karena ini X kuadrat, berarti dia terbuka ke atas. Nah, kalau X-nya 6, maka Y-nya boleh positif, boleh negatif. Berarti kalau dia itu ada di kuadrat 1 atau di kuadrat 4. Sebelah sini. Kan X-nya 6. Berarti kan positif X-nya. Y-nya bisa positif, bisa negatif. Berarti ada di kuadrat 1 atau 4. Berarti dengan kata lain, pernyataan 1 tidak cukup menjawab pertanyaan. Karena bisa jadi iya, bisa juga enggak. Karena kan perpotongannya kita enggak tahu nih. Apakah memotong... Jadi kalau digambar tuh... Kan dia katanya kena kesini kan ya. Nah, kena kesini ya. Apakah kesini kena-kena ketiga kan enggak tahu. Atau dia langsung kesini. Enggak tahu. Atau dia langsung begini. Kita juga enggak tahu. Jadi ada beberapa pilihan. Jadi tiga bisa juga kena. Tapi belum tahu potongannya di mana. Jadi nomor 1 belum bisa diputuskan. Yang kedua 2X tambah Y sama dengan 6. Ini udah jelas. Ya. Kalau kita bikin X-nya sama dengan 0 berarti Y-nya 6. Kalau kita bikin Y-nya 0 maka X-nya 3. Berarti dia udah disini kan. Otomatis ini memotong disini. Ya kan. Nah, disini berarti kena kwadran 1 kena 4 kena 2 kena. Ya kan. 1 tempat motongnya ya kan. Yang kesana juga bisa kena. 1, 2, 4 kena. Tapi yang sebelah sini enggak kena kan. Enggak pernah kena nih. Nah, berarti yang kata lain sudah jelas jawabannya tidak. Jadi enggak ragu-ragu. Kalau nomor 1 masih ragu-ragu. jadi bisa dijawab. Nomor 2 aja udah cukup menjawab. Oke. Sekarang soal nomor 3. Satu persegi dengan panjang sisi satu-satuan. Berarti disini tuh satu gitu ya. Disini juga satu. Nah, ini berapanya. Berarti kan pasti dibuat satu nilainya. Nah, masalahnya berapa? Disini kan. Gitu. Misalnya dan semuanya punya apa? Dia bentuk perseginya sama gitu. Ini semua perseginya sama. Luasnya sama. Misalnya disini luasnya 20. Kalau mungkin 20 ya. Kalau misalnya disini luasnya misalnya 0,2 gitu ya. Disini juga 0,2 gitu. Ya kan? Jadi satu dibagi 5 itu kan 0,2 ya. Berarti semua 0,2 0,2 semua bagiannya 0,2. Nah, tapi kita gak usah pakai angka dulu aja ngerjanya. Kita bikin dulu permisalan disini. Ya. Andaikan perseginya adalah sisinya X. Kita tangkap dulu X ya. Berarti X, X berarti sama aja disini adalah X kuadrat. Ya kan? Berarti X kuadrat X kuadrat X kuadrat itu adalah luas secara keseluruhan. Terus masing-masing dibagi 5 bagian. Berarti X kuadratnya dibagi 5. Setiap bagian mendapatkan X kuadrat per 5. Terus berikutnya karena masing-masing X kuadrat per 5 berarti saya ambil dulu yang paling bawah. Yang paling bawah ya kan? Yang paling bawah ini. Ini kan dia ini. Ini kita bisa cari duluan. Ya kan? kan luas ini kan adalah X dikali ini kan? Nah ini berapa panjangnya dari sini-sini. Mesti kita cari. Berarti X dikali berapa hasilnya adalah X kuadrat per 5 yaitu 1 per 5 X. Berarti disini dari sini sampai sini adalah 1 per 5 X. Begitupun yang ini. Dari sini sampai sini adalah 1 per 5 X. Nah berikutnya setelah kita dapat itu 1 per 5 kita bisa cari yang lain. Apa yang bisa kita cari? Nah ini. Nah ini 1 per 5. Berikutnya kita bisa cari yang dari sini sampai sini. Sampai sini ya kan? Karena ini kan ada 1 per 5. Berarti ini sisanya. Sisanya berarti berapa? Oh 4 per 5. Dari sini sampai sini 4 per 5. Karena dari sini sampai sini adalah X ya kan? Dikurangi 1 per 5 maka jadi jawabannya 4 per 5. Begitupun yang ini juga 4 per 5. Ya kan? Nah berikutnya setelah dapat itu 1 per 5 ada satu lagi 4 per 5. Berikutnya kita akan cari bagian lainnya. Yang mana? Nah ini kan sudah disini ini sudah 1 per 5 udah 4 per 5 sekarang bisa dicari sebelah sini ini bisa dicari ini juga bisa dicari sama kan nama ini 4 per 5 X dikali berapa hasilnya X kuadrat per 5 yaitu 1 per 4 X berarti sebelah sini adalah dari sini sampai sini 1 per 4 X dari sini sampai sini 1 per 4 X kalau kayak gitu kita bisa mencari yang ini kan? Nah cara mencarinya sama kayak tadi tinggal kita kurang aja karena kan satu garis itu X ini kan sudah dapat 1 per 4 1 per 4 nah berikutnya kita bisa mencari AB kan kita tahu ya garis 1 per 4 X ditambah garis AB ditambah 1 per 4 X hasilnya kan X berarti AB itu sama dengan X dikurang 1 per 4 X dikurang 1 per 4 X atau 4 per 4 X dikurang 1 per 4 dikurang 1 per 4 berarti kita dapat 2 per 4 X berarti AB-nya adalah AB yang ini sudah jelas adalah 1 per 2 X ya X-nya tadi adalah bilangannya 1 ya tadi kan awalnya sudah diketahui ini adalah 1 berarti otomatis AB-nya adalah 1 per 2 satuan gitu nah berikutnya nomor 4 suatu bengkel memperkerjakan 7 pegawai bengkel memberi gaji masing-masing itu berarti ratatnya berapa ratatnya kita hitung biasa aja manual terus kita dapat 1,8 sekian atau dibuatkan jadi 1,6,9 kalau nomor 5 nomor 5 juga kita andaikan andaikan akar sebelah itu adalah A berarti ini 1 per A tambah 1 per A 1 per A tambah 1 per A itu adalah 2 per A 2 per A kalau kita kuadratkan 2 pangkat 2 4 pangkat 2 A kuadrat A kuadrat itu kan 11 ya berarti 4 per 11 jadi jawabannya cukup 4 per 11 jadi gak usah kita rasionalkan dulu belakangan aja rapin dulu kayak gini lebih mudah oke berikutnya latihan 2 silahkan kalian kerjakan latihan 2 ini lebih cepat mengerjakan lebih baik ada 5 soal ini tes pengetahuan kuantitatif ya kalau gak salah oke jangan lupa ini kalau pakai ini ngerjainnya pakai aturan ini dalam 1 garis 1 garis itu jangan lupa jumlahnya adalah 180 derajat 1 garis ya garis jumlahnya 180 derajat ini kan berarti kalau total semuanya berarti 360 tapi 1 garis 1 potong kayak dari sini sampai sini itu 180 atau mau yang dari sini sampai sini 180 oke nomor 2 ini juga sama kalian harus cek satu-satu ya apakah nomor 1 atau nomor 2 atau dua-duanya nomor 3 ini masalah persen sebenarnya pakai logika juga bisa jadi harus penalarannya harus bagus nomor 4 silahkan dicoba dijawab nanti di upload di matematika sosum dari sesi 6 latihan 2 oke ini ya sudah terakhir latihan yang kelima berarti materi kita hari ini sudah selesai mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari soalnya juga nanti keluar ya di pas ujian TPS dimudahkan oke kita cukupkan dulu pertama kita hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat tetap dengan mengucap Alhamdulillah dan dua kumpul majelis oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati